Ini merupakan kisah nyata di Indonesia, di mana warga berburu dan menangkap ular piton raksasa yang telah memangsa tiga manusia. Saat tertangkap terlihat isi perutnya membuat semua orang terdiam. Mari kita simak cerita lengkapnya ya sobat. Di sebuah desa kecil yang terletak di Sulawesi, pinggir Sungai Lindu, suasana ceria menyelimuti tiga anak SD yang menikmati hari libur. Hari itu adalah hari yang sangat dinantinantikan oleh tiga anak kecil, Rudy, Siti, dan Dika, yang bersemangat menjelajahi tepi sungai menikmati sungai yang indah. Namun dibalik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang tak beres. Langit yang semula cerah perlahan mulai mendung menandakan bahwa hari mulai gelap. Meskipun begitu, ketiga anak itu tidak menyadari bahaya yang mengintai. Sang predator kelaparan melihat mereka dari dalam air sungai. Sang piton raksasa yang ganas melihat mereka sebagai buruan untuk mengisi perutnya. Ketika permainan dimulai rasa khawatir, mulai merayap di hati Rudy. Siti, dan Dika seolah bersembunyi begitu jauh. Rudy merasa ada yang tidak beres dan kembali ke tepi sungai untuk memanggil teman-temannya. Namun panggilan itu tak ada jawaban, hanya kesunyian yang menyambutnya. Rudy pun mulai panik dan mencari dua temannya. Rudy seketika melihat air sungai yang tampak bergelombang besar. Rudy pun lari sekencang mungkin menuju desa untuk melaporkan menghilangnya dua temannya itu di sekitar sungai. Hingga waktu semakin larut, pencarian semakin intensif. Semakin banyak warga yang menuju ke sungai tersebut, tetapi tidak membuahkan hasil. Pencarian telah dilakukan selama tiga hari, namun tetap dua anak itu belum ditemukan. Di hari selanjutnya, suasana di sekitar sungai mulai mencekam dan dibalik semak-semak, seorang warga melihat ada bayangan besar yang mengintai. Akhirnya ular piton raksasa itu ditemukan warga. Dengan segenap tenaga, warga mengkroyok ular piton raksasa tersebut. Warga mengikat tubuh besar ular itu agar tidak kabur. Setelah berjibaku selama dua jam, akhirnya warga berhasil menangkap ular piton raksasa tersebut. Kemudian warga beramai-ramai membawa ular piton raksasa itu menuju ke desa. Para keluarga korban menagis histeris melihat perut besar ular piton itu. Kejadian ini menjadi ramai dikabarkan di berbagai media sosial. Nah sobat, bagaimana dengan penemuan ular piton raksasa, telan, tiga, manusia di Sulawesi ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih.